Pemilik First Travel, Andika Surahman dan Anissa Desvitasari Hasibuan menghadiri sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT First Travel. Sidang PKPU ini terkait utang pihak First Travel ke para jemaah dan sejumlah agen travel yang jumlahnya mencapai 1 triliun rupiah. Sidang perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU First Travel sempat diwarnai protes dan aksi para korban yang gagal berangkat. Jemaah First Travel menuntut penyelesaian kasus dan pengembalian uang yang telah mereka bayarkan. Para korban juga mempertanyakan jaminan aset dan investor yang sebelumnya tercantum dalam proposal perdamaian. Kedua tersangka pasangan Andika Surahman dan Anissa Hasibuan menghadiri sidang pilot ini didampingi tim penasehat hukum. Dalam sidang terungkap, utang First Travel kepada para jemaah dan sejumlah agen travel jumlahnya mencapai 1 triliun rupiah. Gali Putra melaporkan akhirnya Majelis Saki meminta agar proposal perdamaian diperbaiki dan mencantumkan apa saja aset yang bisa dijadikan jaminan serta nama-nama investor. Sidang ditunda hingga selasa pekan depan.